Dari kaki gunungnya aja itu udah beda Kita makin naik, itu dimensi kita makin tipis Ngerasa cuma sebentar doang main sama si anak-anak kecil yang putri malu itu Ditarik-tarik, sarungnya tuh ditarik-tarik sama mereka untuk jangan pergi Yang ada di gunung itu kuat-kuat Pilihannya ya dia yang ikut ke dimensinya atau gini Selamat datang kembali di Podcast Gaib Tempat dimana kalian bisa jelaskan tentang horror, mistis Mungkin ini kan tanya malam Jumat ya Jadi bisa menemani kalian untuk melewati malam Jumat kalian Nah sudah hadir lagi disini, bukan dari tadi sudah hadir disini Guru BK para hantu, Frisley Hadlin Hari ini kita akan membahas Ditarik di juara ini Kali ini kita akan mempelajari materinya adalah soal pegunungan nih Atau gunung Yang selalu katanya itu pendaki-pendaki gunung itu banyak yang digangguin sama penunggu di gunung Nah sekarang giliran gue yang mau tanya sama guru BK nih Sebagai seorang atau anak indigo, ada gak sih tempat-tempat yang lo takutin? Ada Apa? Bener-bener yang paling aku takutin gunung Aku tidak pernah naik gunung sampai saat ini, 20 tahun aku Takut lelah atau? Enggak, enggak Kenapa? Terus sekali, satu gak boleh sama mama, tapi karena mamaku juga indigo Jadi mamaku juga tahu ada apa di sana dan lain-lain Dan dua, aku bisa komunikasi dan aku juga bisa melihat langsung Seperti apa sih makhluk-makhluk yang ada di gunung Berada di gunung, kenapa takut? Karena ternyata, kalau misalnya secara aku anak indigo ya kak Dari kaki gunungnya aja, itu udah beda dimensi Lapisan dimensi yang kita masuk itu udah kita tembusin Jadi udah masuk ke dimensinya mereka Tapi masih lebih besar dimensi kita sebagai manusia Ketika kita makin naik, itu dimensi kita makin tipis Lebih ada kemungkinan, banyak kemungkinan, lebih besar kemungkinan untuk orang hilang di gunung dibandingkan tempat lain Sementara kan lo punya keahlian yang, bukan keahlian sih Apa ya namanya? Kemampuan Kemampuan, kemampuan untuk melihat dan komunikasi gitu ya Komunikasi dan kalau misalkan amit-amit lo kenapa-napa tuh lo kan bisa menghalau Oke, jadi kan kalau kata kayak itu tadi aku bisa komunikasi ya, ngapain aku takut Sedangkan aku bisa ibaratnya untuk punya kemampuan untuk tameng sendiri Karena gini kak, bedanya jin yang ada di sekitar kita sama jin yang ada di tempat yang jarang banget kita datengin Mereka jauh lebih kuat dan mereka lebih berpotensi untuk menarik langsung kita Masuk ke dunianya mereka atau dimensinya mereka Ya udah mau kita melawan kayak gimana pun ya udah kita udah ada di dunia dia dan belum tentu Aku bisa balik ke badanku, jadi aku daripada ngambil resiko gak bisa ketemu mama, gak bisa ketemu kamu, gak bisa bikin kayak gini Mendingan diem-diem aja di rumah Tapi sebenernya kamu suka gak sih dengan alam? Ya mungkin kita gak bicara soal Aku suka, suka banget Mungkin gak bicara soal gunung ya, tapi kayak alam yang... Tapi aku bingung, gunung itu kan ada juga kayak Ranukumbolu Misalkan itu kan sebenernya kerek untuk ke bawahnya itu, kan sebenernya itu bukan gunung Jadi kayak cuman jalan doang gitu, masuk ke hutan lah ya Masuk ke hutan, berarti gak yang ngetrek tinggi gitu Tetep-tetep ini juga susis? Tetep, kayaknya aku tetep gak berani sih Kak Karena paling kalau ke bukit-bukit kayak gitu, aku berani Jadi ini cerita, ini pertama kalinya aku cerita, ini gak pernah aku ceritain dimanapun Waktu aku tinggal di Bangka, Bangka Belitung itu masih banyak bukit Bahkan ada yang terkenal gitu, bukit yang terkenal memang terkenalnya juga gak terkenalnya sama mistisnya Tentang ada satu rumah yang berada di bukit itu, rumah itu dibangun setengah jadi Terus gak ditinggalin, bukan setengah jadi, udah jadi tapi tinggal dicat dan lain-lain gitu Udah jadi tapi gak ditinggalin sama sekali, karena keluarga yang membangun itu meninggal Dan rumah itu, katanya pekerjanya juga meninggal juga di situ Apanya pekerjanya? Pekerjanya juga meninggal di rumah itu gitu Nah dulu, aku masih kecil ini, si Frisley ini sotoy Naik bukit gak bilang sama mama, jadi pergi sama teman-teman Aku melihat ada gerombolan anak kecil yang bermain, mereka mengambil Kamu tau Putri Malu gak sih? Tau Tanaman Putri Malu yang kalo dipegang Mereka tuh megang kayak gitu, terus ketawa-ketawa, nah aku ikut Temenku bilang, kalo temenku tuh ngeganding aku Ngeganding aku, pake bahasa Bangka yang kayak Kak jangan kemana-mana yo, kamu jangan kemana-mana gitu Ngomong ke aku, katanya, padahal aku tuh udah misah Nah disitu, aku bener-bener ngeliat itu siang Dan aku ngerasa cuma sebentar doang main sama si anak-anak kecil yang Putri Malu itu Tapi ternyata aku disana sampe setelah maghrib, jadi aku terpisah dari yang lain Mamaku juga udah sempet nyari, tapi mamaku masih mikir yang oh mungkin aku main ke rumah sodara yang ini, sodara itu Karena kan di Bangka sodara aku banyak gitu kan Jadi mikirnya kayak gitu, padahal aku masih di atas bukit itu sendirian Jadi aku turun, pake sarung sendirian Dan untungnya itu ada anjing aku yang nyari aku Jadi anjing aku ngikutin, terus aku ngikutin dia balik Kalo engga kayaknya aku gak balik dan gak ada disini Karena ternyata kalo di gunung itu setelah kita masuk ke dimensinya mereka Kita tidak berasa Kak Kalo bedanya aku, ketika aku masuk ke rumah kosong Ada dimensi mereka, aku masuk ke dimensinya mereka Aku masih tau, oh oke nih gue udah ada di dunianya mereka gitu Di gunung itu gak sama persis, sama persis cuma beda apa Ternyata mungkin di dunianya kita itu malem, tapi aku masih siang Dan aku gak berasa Oke, tapi kalo aku tadi jadi mikir Kamu tuh bisa balik ke dunia beneran lagi tuh karena si anjing kamu nyariin kamu Jadi aku ngeliat anjing di pojokan sana, tapi ngegonggong karaku, gak berani nyamperin Nah aku kayak, oh itu kan Helen gitu, itu kan anjing aku gitu Jadi aku yang nyamperin, gitu Pas aku pergi, kok gelap banget, panik langsung Jadi pas pergi itu langsung dari terang jadi gelap? Gelap, bener-bener gelap, percaya gak percaya ya Tapi jadi kayak perpindahan udah mau maghrib sama udah maghrib gitu Jadi kayak beda aja Langsung teg gitu atau proses? Engga juga proses selama aku lari, mungkin aku gak mikirin si gelapnya atau terangnya Karena kan aku mikirnya, oh ada Helen, kok Helen bisa nyampe naik kesini gitu Nah pas aku gelap, aku panik bener-bener panik, karena itu aku posisinya masih anak kecil yang masih pake kos dalem Terus pake sarung, jadi sarung tuh aku iket di aku Nah belum lagi aku ditarik-tarik, sarungnya tuh ditarik-tarik sama mereka untuk jangan pergi, jangan pergi disini aja Terus abis itu, training kan aku kalo inget? Abis itu setelah itu balik ke dunia nyata, terus ketemu sama temen-temen keluarga Yang udah nyariin? Udah, Maman tapi kayak dari mana aja kamu gitu, dicari-cariin Terus aku bilang kayak, loh kan gak lama aku bilangnya gitu Terus mama udah mulai curiga yang, oh nih anak kayaknya emang ada sesuatu Tapi kan mama dulu gak mengikhlaskan aku dengan kemampuanku Jadi mama kayak, enggak-enggak, jangan pernah main Dari situ mamaku baru ngejelasin Dan pas aku, mamaku udah menerima kalo anaknya Indigo Baru mama bercerita kalo, kak ada beberapa tempat yang kamu kayaknya gak boleh masuk Karena kan, biasanya gini kak, aku terbiasa untuk membantu orang mengambil jin-jin yang nempel di orang gitu kan Nah ketika aku di gunung, energinya mereka, mereka udah ngerasa kalo Ibaratnya kalo anjing Terancam? Enggak, mereka bukan terancam, justru mereka ngerasa, oh nih anak ngerti dunia kita Yaudah nih anak aja yang gue tarik ke dunia kita gitu Gitu kalo yang Indigo ya, tapi kalo yang anak atau orang-orang yang pendaki gunung bisa tiba-tiba hilang Itu biasanya pengaruh dari pikiran atau apa Oke, tapi kalo tadi yang kamu bilang kamu ada di dimensi mereka Main sama anak-anak kecil dan itu sebenernya ternyata lama Itu kamu ngapain aja? Main doang, makanya aku tuh gak ngerasa ngapa-ngapain Bener-bener cuma nutupin putri malu Ya putri malu kan banyak kan pas di bukit itu di batu Aku duduk, terus itu banyak putri malu Ya aku tutup-tutupin Cuma emang aku tuh salahnya aku jadi lupa sama temen-temenku yang tadi aku berangkat Sedangkan temenku tuh ingatnya abis aku dipegang ya diganding gitu Kayak jangan kemana-mana, jangan kemana-mana, main-main-main Katanya aku gak ada, jadi dikira mereka udah turun Jadi mereka turun dari sebelum maghrib Mereka turun dari sekitar jam 4 mungkin Karena itu aku berangkat dari jam 3 Dari meskisnya jam 2 mungkin Sampai jam 7 Gak lah, sebenernya beda-beda Cuma beda-beda, yang penting kita jangan sompral banget Gunung tuh emang jinnya parah-parah banget Karena ketika jinnya menutupi kita Sumpah kan gak akan keliatan apa-apa Tapi kenapa jin-jin itu suka banget tinggal di gunung? Karena itu yang aku bilang Kalau di gunung kan jarang banget orang yang mau naik Sekali banget kan Gak mungkin setiap malam itu ada orang ramai yang datang kesana Dan potensi mereka untuk mencelakai kita itu lebih besar Karena daerah-daerahnya kan kita tidak terlalu bersahabat dengan alam Sesuka-sukanya kita sama gunung kita masih belum terlalu bisa menerima Kalau tiba-tiba ada jurang atau apa kan kita masih belum bisa tahu kan Apalagi malam Tapi kalau mereka kan itu daerahnya mereka Oke Tapi makanya setiap ke gunung itu kan pasti ada istilahnya pawang Iya pawang bener Yang paham ya Yang paham itu Bener gak sih kalau hantu-hantu disana itu hantu-hantu yang terkuat? Bener Dibandingkan Kenapa banyak Pernah denger gak kamu kalau banyak banget orang yang minta ilmu itu pergi ke gunung A gunung B Bener gak? Pernah denger gak? Dukun A dukun B itu ngambil jinnya dari sana Karena memang jin yang ada di gunung itu kuat-kuat Jadi banyak banget orang yang meminta-minta itu pergi ke gunung Tapi mereka udah tahu nih tempat yang jin paling besar yang apa dikasih makan Dan itu pun cara bersahabatnya gak langsung Pilihannya ya dia yang ikut ke dimensinya atau jinnya yang ikut Tapi lebih banyak manusia yang kalah kalau di gunung Oke Aku pernah denger katanya ada daerah yang penunggu gunungnya itu marah Karena pendaki-pendakinya itu menyalahgunakan Hubungan suami istri yang sebenarnya mereka dengan suami istri Di gunung-gunung itu ketika mereka mendaki Nah udah gitu pengamannya itu dibuang sembarangan gitu Jadi kalau kita naik gunung tersebut itu pasti itu udah kotor banget sama alat kontrasepsi-kontrasepsi yang dibuang sembarangan Jadi gunung itu kotor banget dan katanya penunggu gunungnya marah sehingga pernah terjadi bencana alam Kalau itu aku percayanya lebih ke yang ada beberapa daerah yang menurut aku warga atau orang yang tinggal disana itu mempercayai dengan kekuatan gaib Maksudnya adalah mereka masih mempercaya dengan adanya dewa, dewi dan lain-lain Nah ketika masyarakatnya lebih percaya dan kita orang yang cuma datang untuk naik gunung Kita pasti ga pernah mau tau tentang lo percaya, lo yakinnya terhadap apa yang ada disini dewi A atau dewi B Kita bodo amat, ya itulah yang bisa buat kita jadi hilang Karena kan gini, ibaratnya banyak juga dari daerah-daerah yang mereka menjunjung tinggi dewi-dewinya untuk yang Oh selama ini kita tinggal disini aman dari marah bahaya karena kita melakukan ritual dengan si dewi ini gitu kan Nah tapi kan kalau orang yang baru datang mana mau peduli gitu loh kak Nah itu benar banget kalau dibilang mereka bisa dibilang salah satu pengaruh sampai akhirnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan berdampak ke banyak orang itu bisa jadi Tapi balik lagi kalau logis kan emang ga mungkin gitu Tapi kalau gunung mulutus ini nih biasanya kan dikaitkan dengan penunggu gunung itu bener ga sih atau sebenernya logikanya kita bisa pakai dengan BMKG yang mungkin ada rumus-rumusnya yang ini terjadi ini karena ini karena ini karena ini Kalau menurut aku gini sih kak balik lagi ke orangnya masing-masing kan ada yang percaya ada yang ga percaya tapi kalau mau ditanya secara garis besar memang kekuatan gaib itu ada Contohnya gaib itu apa Tuhan pun kita kan tidak bisa melihat tapi kalau misalnya gaib dari suatu tempat itu besar ya dia bisa melakukan apapun yang menurut kita itu gak mungkin Tapi kan kita gak tau prosesnya atau memang Tuhan mengirimkan dia untuk membuat jadi bencana atau apa kan kita gak tau juga Dan memang rata-rata yang bikin mereka marah atau mereka jahat memang ulah manusia itu bener banget kayak misalnya naik gunung mereka melakukan hubungan yang gak seharusnya mereka lakukan Logikanya adalah itu tempat tinggalnya mereka terus kita seenaknya yang kita gak tau mereka ada dimana kita melakukan hubungan itu gitu sembarangan Habis sembarangan sampah kita buang ya masa ya mereka mau diim aja gitu loh itu emang banget sih maksudnya pengaruh besar banget untuk mereka-mereka yang ada di gunung Kenapa pendaki selalu punya cerita mistis ketika mereka naik gunung? Karena satu larangan di gunung itu yang bener-bener ini bukan cuma di satu dua gunung tapi semua gunung bahkan bukit ataupun hutan Ketika kita pergi ke suatu tempat yang hutan bukit gunung dan lain-lain jangan pernah mengambil apapun yang ada disana untuk kita bawa pulang Karena itu menjadi media untuk mereka ikut kita itu satu Yang kedua jangan berpikiran negatif kenapa bisa kayak bahas lagi ke KKN KKN pun terjadi itu kan di daerah terpencil dan dia pun udah mikir kotor kan untuk melakukan hubungan Nah itu juga bisa terjadi ketika di gunung mungkin kitanya normal tapi lawan jenis kita dia mikirnya kayak ih enak kali ya kalau gue giniin dia gue giniin Nah itu bisa memancing keberadaan dari makhluk yang ada disana untuk oh nih orang mikirnya gini nih udah gue nyerupain si cewek ayo gue yang gituin tapi nanti lo sakit dua minggu tiga minggu dibikin kurus meninggal itu bisa Oke Wuh oke nah Nah mungkin podcast kali ini bisa buat kalian tuh lebih aware lagi sama yang kayak gini-gini walaupun percaya atau tidak tapi lebih banyak kan kayak permisi-permisi dulu Iya bener Mau percaya mau enggak tapi mereka itu kan emang ada ya dan berbaik-baiklah pelakuannya kelakuan kalian terus lebih menghargai alam juga Alam kan sama-sama kayak kita sama-sama diciptain sama Tuhan gitu jadi kalau kalian mau dihargai ya kalian harus bisa menghargai sesama apapun itu Kan namanya alam sesama Iya alam semesta Oh semesta Bener ya Oke sampai ketemu di video-video berikutnya Dadah Makasih loh udah nonton sampai habis Jangan lupa di subscribe dan nonton video lainnya disini